Diduga kerap mengalami kekerasan tujuh santri di Pekalongan nekat kabur dari pesantren. Terlantar beberapa hari, warga yang menemukan pun langsung membawa ketujuh santri tersebut ke Bakopo, Restategal. Tujuh santri salah satu pesantren di Kabupaten Pekalongan tampak kebingungan saat ditanya polisi minggu sore. Mondar mandir di jalan Martoloyo, Kota Tegal. Warga yang menemukan pun langsung membawa ketujuh santri ke kantor polisi. Saat diperiksa, para santri mengaku kabur dari pesantren karena sering dipukul oleh senior hingga kerap dimintai uang. Dari Pekalongan naik apa? Naik alok. Naik alok bayar. Bayar berapa? Seribu, dua ribu. Oh semuanya dua puluh ribu. Emang kenapa sih jadi kok pulang, apa, pergi dari pondok kenapa? Dipukulin. Dipukulin. Terus apa lagi? Pukul sembilan pagi, tujuh santri ini kabur dari pesantren dengan menumpang angkutan hingga ke Kota Tegal. Polrestategal pun kini telah menghubungi pihak keluarga masing-masing. Kini lima dari tujuh santri yang dititipkan sudah diantar pulang ke orang tuanya. Sementara dua santri lain asal Banjarnegara masih dititipkan di Makupol, Restategal sambil menunggu kabar dari pihak keluarga. Triono Sefuloh melaporkan untuk NET.